Hai hai guys welcome back to Bimasuduro YouTube channel ya apa kabar di kalian yang ada di rumah semoga kan kabarnya baik-baik saja ya guys karena hari ini kita lanjut lagi untuk main game song of the prior nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga klik tombol like ya guys oke nah kali ini kita udah ada di hadapan kandang pet kita ya guys yang mestinya hari ini ini harusnya dia bisa menetas tapi sebelum itu kita collect dulu ini ada banyak mayonaise ini sumber pendapatan uang kita yang baru ya guys buat sekarang nah disini kita bakal masukinnya telur yang gede guys nah ini dia ada telur yang bisa kita pet harusnya sih menetas dia ya Wow akhirnya pet kita menetas ya Oke gua kasih namanya tails ya guys Oke submit kenapa namanya tails soalnya mirip banget ya guys kayak tails yang ada di film Sonic ya atau game Sonic nih Wow kita bisa cat R kita sayang-sayang dia pakai batu kristal ya oke terus oh dia bisa melayang-layang ya pet information levelnya level 1 ya ada skill speed endurance ya Wow ini apa nih nggak tahu sih gua buat apa itu air mort pet information ini fit hai oh kita bisa kasih dia makanannya pakai batu kristal ya silver top quality gold ore kristal Hai Wow kita bisa kasih makannya opal yang paling mahal ya Oke gua bakal kasih dia silver ore aja ya guys oke kita bisa langsung supaya dia untuk selama lima hari langsung guys Oh begitu eh mort ini nggak bisa gua ajak pergi apa kayaknya belum bisa kita ajak pergi sih guys atau kita mesti pakai peluit Oh ya ini kita ambil dulu nih ada surat dari Richard ya Oh Richard sepertinya dia memutuskan untuk melanjutkan organisasi untuk bikin garden fair lagi ya guys Oke Hai have prepared 30 piece of stone material Oh cuma 30 gua ada sih nah ini kita juga dapat mahogany wood dia sekarang sangat menyenangkan kita harus bikin peluit deh kalau nggak salah biar pet kita ikut Hai jalan bareng sama kita Raph e-call whistle kita pencet B harusnya dia ada di paling bawah ngasih Oh iya bener ada di paling bawah dan ternyata gua udah pernah bikin ya nih Iya kita taruh di tombol nomor nomor dua ya nomor dua kita pencet Oh iya bener peliharan kita langsung dateng dan kita bisa pencet F you can only fly after animal FB head switch Oh seperti biasa ya guys kalau kita mau gunakan skill dari binatang kita kita harus berteman dulu sama dia ya berteman yang lama gitu ya sampai friendship levelnya tuh tinggi gitu ya oke oke saat menyenangkan kita punya pet baru disini ya dan kita seperti biasa harus siram-siram tanaman lagi ya ha ha siram tanaman di pagi hari sangat menyenangkan ditemani pet kita yang baru Wow sudah bisa dipanen Apakah anggur juga sudah bisa dipanen ya anggur yang bergoyang tandanya belum matang Oh iya kemarin kita hasil jual hasil bumi tuh dapet duit Rp60.000 dan sekarang gua totalnya duitnya ada di Rp70.000 ya guys udah mantep banget ini ini sih kalabas bakal gua panen ya by the way Oke nice kita ganti pakai bicycle thread nah kita petih buah-buahan kalabas yang sangat langka dan ini buah-buahannya ada tujuh warna ya guys Hai dan sayang sekali pohon kalabas yang ini sudah harus layu dan dia mati ya guys Oke kita biarkan saja gua nanti pengen biarin juga nih yang sebelah sini mati nanti kita tanamnya barengan lagi gitu ya seperti itu ini juga panen dulu ya Oke Wow ada furniture baru di Crescent workshop nanti kita coba mampirin ya hahaha Oke seperti itu ini juga ada beberapa makanan babi yang baru saja selesai kita bikin berikutnya kita Oh ini anggur bisa ya Oh grafit makanan apa yang masih kurang ya Oh ini nih ini adalah makanan untuk kadal hijau kita ya biar dia enggak kelaparan ya guys harus selalu kita bikinin makan makanan ya Oke ini bakal kita tanamin Spinach lagi Oke ganti ya pohonnya nice Oke dan mereka sudah pada bermekaran ya Oke kita langsung jalan lagi seperti biasa kita kesini dulu berkasih makan nih pada gugubur kita dan mereka ada menghasilkan banyak telur ya setiap harinya ini juga babi-babi kita pagi yang ini nih babi spesial hehehe Halo kepiting mm-hmm kepiting ini nggak bisa di riding ya ya cuman gitu doang sih kalau kepiting ntar gua mau cek hasil bumi kita yang sudah dikolek oleh anak buah kita Wow kita punya yang large gugubur ek yang gede nih Wow kita ambilin semuanya terus ada apa lagi ya kayak nggak ada apa-apa lagi sini oke good nah disini masih ada tugas yang menanti ya guys Wow kita siram-siram dulu seperti biasa ya tapi ini belum pada bisa dipanen ya yang sebelah sini Oh udah udah bisa tuh ya Minvis ya Minvis sudah bisa dipanen Wow hari ini banyak panen ya ternyata hai hai biasa isi dulu airnya baru habis itu kita ganti ke silversicle yoi hari ini banyak panen lagi-lagi-lagi ini dia yang terakhir di sebelah sini dan seperti biasa langsung harus kita tanamin kembali ya guys Oke selesai kasih makan binatang kita yang di sebelah sini berikutnya kita siram-siram lagi hohoho sudah mulai pada membesar ini kemungkinan besar sih ini kentang bentar lagi udah bisa dipanen nih guys ya jadi pantengin terus Oke nice lanjut lagi Hai Oke yang jagung sudah mulai besar wadah yang gold ya Oke bener kan kentangnya udah bisa kita panen ini guys Wow menakjubkan Hai siram Widih emang dah paling enak nih kalau ngeliatin tanaman kita pada bisa tumbuh subur seperti ini ya jadi cepet dapet duitnya hihihi oke kepala kita keliungan ya Wah kacau nih nggak bisa nih kita harus segera makan ya guys nah disini ada small catfish kita makan aja ya small catfish ini small black bean fish ini terlalu kecil ya tenaganya hmm gue masih ada masakan ini nih fermented Mandarin fish jadi langsung aja kita makan lumayan kan nambah tenaganya yoi yoi hihihi habis ini kita masih harus cocok tanam inilah ini kentang-kentang ini ya soalnya banyak yang harus dipanen cuy beneran nih hari ini pagi kita diawali dengan banyak panen dan juga pet kita yang baru saja menetas ya bikin gua semangat sih main game ini ya Oke aja lagi tinggal kita kultifasi dihulang kita masih ada bibit kentang Oke bibit kentang akhirnya semuanya udah bisa kita panen dan sudah kita siram-siram ya Oke seperti biasa cek dulu nih kandang yang kita nih yang ada di sini nah ini dia nih sang penghasil bibit kalabas ya kadal hijau kita pet-pet dulu ya biar mereka cepat besar satu lagi oke sudah ya sekalian kita ajak tuh si tails jalan-jalan nah ini ada kebun anggur kita di sini masih pada hijau ya belum bisa diapa-apain langsung kita teleportasi ya Nah kita kesini dulu nih pengen ngecek ada alat baru enggak sih di toko furniture sekarang kita ketemu sama Krok ya well hello Krok Oke kita bisa sign dia untuk ke pulau-pulau lainnya ke spirit main lagi deh ya tetap dispatch langsung hidup kita sudah berkurang di 69.000 ini halis rasa dan toko general store-nya tutup ya Oke disini ada creation workshop hello live oh gimana kah teman kita yang biasa jualan barang disini oke kita coba eh urban construction management ya ini bisa kita upgrade Wow true Redwood Wow ngeri banget pakai 1000 gold Wow Wow polis outpost berarti ini udah jadi nih guys kita bisa kesana nih hmm oke 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 nggak usah buru-buru ya nggak usah buru-buru langsung update lagi mana sih teman-teman kita tidak ada kah nah gua butuh kesini nih guys oke hello Sakona manufacturing tools kita butuh apa ya sekarang ya kayaknya sih Hammer ya Hammer Oke kita langsung bikin Hammer lagi guys butuh duitnya 10.000 by the way ada pricey sedikit ya jangan lupa gue biasa kesini jajan dulu ya kita restoran dine-in Boilet artichoke kita trading oke kalau kita sering makan disini si Jue bakal semakin suka sama kita ya hatinya bakal nambah terus gitu makanya gua selalu sempetin lewat sini gitu oke berikutnya kita ke Abby kita mau pesen mau Ganywood lagi ya by the way design ini dia red mountain langsung kita dispatch hu 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 very nice then nah berikutnya ini yang kita tunggu-tunggu seperti apakah polis outpost yang selesai kita pugar ya harusnya ini udah jadi nih hari ini iya ini dia sudah jadi guys Apakah sudah ada isinya Oh iya ada isinya guys imigran directory Oh ini mirip kayak kantor wali kota ya seperti itu guys bentukannya udah jadi nih Wow bentar-bentar-bentar nah ini nih highlightnya adalah bagian atasnya tuh yang ada teropongnya dan di bagian sini ya yoi keren banget dah ini polis station kita oke kalau begitu ini cocok nih buat jadi tamel ya ya nggak sih hahaha all right all right nggak pakai lama kita langsung kunjungin si walis 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 lagi dimana ya kita ke guild station aja dah langsung biasa dia suka ada di kantor ya Hai Voila Hero yo Oh iya udah ada tanda centang ya berarti misi kita sudah selesai halo halo tas Widih banyak yang lainnya ya submit nice ya wuuh if you are willing umayor you can arrange place for helper to stay in second homeland Oh kita bisa bikin rumah untuk imigran yang pindah ke kota kita guys Wow Oke lah kalau begitu oke oke gua udah nggak sabar buat bangun rumah baru di sebelah sana ya dan walis kalau nggak salah punya tugas-tugas yang baru ya kontrak Sunflower Ocean Spirit Wood kita submit Oke ada lagi nggak yang lain kontraknya adalah jit Wow nambah 12.000 Oke kita kasih aja kita cuma ada satu jet ya by the way Oke selesai dan duit kita bertambah jadi balik aja 72.000 ya Ken Hi 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 Halo Leila kode jago mining ya are you inviting me to join your town Oh sekarang di kantor kita tuh suka kedatangan warga luar yang pengen pindah ke tempat kita guys biasakan kita nemuin mereka di market ya ini enggak enggak nih Wow Oke lah kalau begitu kita lihat ada quest baru apa small devil dolphin itu yang belum gua dapatkan ya huhuhu ini berarti ini sudah kebuka ya Nah ini baru bagian serunya nih guys gua bakal bangun jembatan ya kita balik lagi ke sini aku pengen bikin jembatan jadi kalau kita datang ke sini ya kita bisa langsung menuju pulau utama kantornya masih kosong walaupun kita udah ngomong sama wali jadi ini kan pintu masuk utama nah ini dia wuuhu jembatan utama akan kita repair ya Nah butuh 300 lampet dan 300 ton material dan duit 3000 langsung kita reparasi ya kan Oke ini ngerjainya berapa hari ya kira-kira-kira kita lihat dulu Iya nih masih dalam progress ya guys kemungkinan sih dua hari atau tiga hari sih paling lama ya Baiklah kalau begitu kita biarkan saja dulu Nah di sini ada tempat yang bisa kita kita kultivasi ya guys Oke ini pakenya sikl Oke nice ini bakal gua jadiin proyek rumah pertama kita ya kan Oke kita coba hancurin ini juga nih Oke lumayan lumayan dapat banyak kayu-kayuan ya Oke good job ini juga hancurkan saja Oke jadi lebih clean nah kayak gitu guys jadi lebih clean ya kan kita cek juga di sini konstruk new building Wow ada rural homestay ada pumpkin house kayaknya kita bikin yang biasa dulu kali ya guys ada 3 house Wow ini masing-masing palingnya tiga hari ini bikinnya ada 3 house ya receive and unlock prosperity reward Oh gitu aku serum lucu juga nih Wow oke lah kalau begitu yang bagian sini mungkin kita bikinnya rumah biasa aja dulu kali ya untuk pertamanya gak sabar sih gua nih untuk membangun kota kita biar lebih gede lagi ya ya nggak jatuh pohonnya ya sudah deh biasa ngedrop sesuatu itu soalnya Oke kita bakal temuin si Richard yang katanya dia punya sesuatu untuk kita kevitas ton material Wah gua lupa mesti cari ton material ya Oh gua tahu ton material eh kita balik lagi kesini guys ada baik ton material material disini Hai mesti ada banyak batu sih mana ya biasanya ada banyak batu apa udah guancurin semua gitu ya itu cuma 30 sih hai 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 saya ini dia ada baik sih batu-batuan tapi apakah kita bisa cuman bisa mungut-mungut doang ada batu yang gede ya Hai itu dia ada guys biar nggak buang-buang waktu jadi kita langsung ketok aja nih gede-gede Oke nice lanjut lagi sebelah sini uhuhu besar sekali kita lihat hai 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 cek batu udah 60 udah deh yuk kita langsung balik lagi ke temen kita oke untung dia masih ada di sini oke submit nice oke oke apa lagi berikutnya ya thank me with your body ha shall work to long smoothly thank me with lot of money oke yang sebelah kiri aja lah ya gue juga udah cukup senang kalau garden fair ini bisa dibuka dengan baik ya di tanggal 5 musim winter ya oke karena sudah malam juga ya dengan kita langsung istirahat aja balik pulang ke rumah menyongsong hari esok Oke guys ini udah keesokan harinya dan gua belum ada penghasilan apa-apa ya soalnya kemarin belum ada yang gua jual ya by the way dan kita kuduk ke sini lagi apa nih the battle of cooking will be held in town square today check it out before registration clue Wow ada kontes masak ya hari ini ya kok gua nggak tahu ya gua mau masak apaan kan gua sendiri juga nggak punya resep yang bagus gitu loh Oke ini pet kita udah follow kita terus sih jadi nggak perlu diapa-apain lagi jam 8-9 untuk registrasinya apakah kita bisa untuk langsung ke sana jam 9-an pas Oke pokoknya kita harus registrasi ya guys kita bisa ikut lomba masak-masak ya kan Wow seperti anggurnya sudah bisa dipanen ya Oh iya tuh guys Wow sudah bisa dipanen ini baru mantul nih yoi 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 wih 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 hahaha gede-gede ya anggurnya senang banget nih gua ngeliatnya kayak gini Oke jangan lupa ini kita panen tenang aja kalau kita udah panen dia nggak perlu kita tanam ulang ya dia dia akan selalu ada disini untuk kita yoi mantep udah mau jam 8 hehehe Ayo buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru iya hmmm-hmm makanan binatang juga kita langsung bikinin deh untuk sapi boleh bikin makanan sapi Oke, lagi Random aja sih yang gue bikin sebenernya Oke Karena gue gak ada waktu lagi Guys, lihat siapa ini Ini Sakona Wow, kalau dia lagi ada pesta atau festival Dia pake baju yang bagus ya Oke, ini dia Oke, kita partisipasi di Lomba Masak kali ini Oke, Wally sebagai hostnya ya guys Welcome to Head Chefs to the stage Oke Let's welcome contestant choose which Head Chef team they wish to join Oke Demon of Kokiri Oke Ada 3 ronde ya Setiap ronde punya time limit sebanyak 3 menit ya Sebelum mulai Setiap ronde judges akan Apa, ngasih tau ada tema makanannya apa ya Jadi kita mesti bikin sesuai tema gitu ya Alright Oke Oh, di ujung sebelah sana ada Yijue ya Yang punya restoran Dia ikutan kompetisi juga Oke, apakah sudah bisa kita mulai? Oh, ronde pertama adalah Egg dishes ya Baiklah Makanan yang mengandung telur ya Oke The battle of cooking competition divide into 3 round ya So, contestant need to make dishes corresponding to the time limit Oke The last thing to note that The beginning of the competition organizing community will take away all the personal item that contestant carry with them Waduh Oke, oke Kalau begitu Berarti bahan makanannya adalah hanya yang ada di sini ya Oke Kita butuh Bentar, bentar Kita butuh Telur Dan juga Tomat ya Tuh Telur dan juga tomat Oh, kita mesti ngambil di sini Tomato Terus Telur ya kan Oke Tapi di sana ada telur yang lebih gede lagi ya Wow Kita pakai yang gede kali ya Oke, oke, oke Oke Oke, kita pakai telur yang gede Sama ini ya Oke, start Kita lihat Apakah berhasil Ya, nggak berhasil Gimana ini Waduh Kalau nggak berhasil gimana ya Oke, kita ambil lagi Kita tes ya Yang sekarang kita coba pakai telur biasa Oke, bentar-bentar Ini cuma ada wok kan Wok, grill, stew, steamer Oke, start cooking Kita lihat Scrambled egg with tomato Oke, nice Egg thesis View instruction Oh Oke Egg thesis Apakah kita bisa bikin telur yang lainnya juga Ini ada Ini juga ya Golden wheat Daging Wow Entahlah Apakah gue bisa nih Bikin Makanan berikutnya yang bagus-bagus ya Oke Kita coba masukin yang enak-enak nih Ya Let's go go egg Ini 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 Oke, start cooking Kita lihat hasilnya seperti apa Tidak berhasil Gue masih bingung sih Beneran, gue masih bingung Oh, ini malu jadi gift Kalau kita kasih ke dia Mysterious Oke, tomato scrambled egg Wow, the score of this Not likely to be high But I still like it I have to reconsider Oke, gue masih bingung sih Masakan apa ya Oke guys, gue mau coba lagi ya Jadi gue bakal pakai telur yang gede Terus Round onion Terus kita pakai Ini Golden wheat Sama pakai dagingnya Yang gede Oke Langsung aja Kita coba masak ya Oke Pakai wok ya Masukin Large egg Terus Let's back on Golden Terus Sama round Oke, kita coba start Semoga resepnya Bagus ya Wow House of gold egg Fried rice Ini baru mantul Ya kan Oke Akhirnya dalam waktu Dua menit ya Kita langsung submit saja House of gold egg fried rice I can hear it I can hear The murmur of this This It is complementing Your cooking skill As something beyond gods And demons Oke Kita pakai yang ini Apakah kita bisa menang Let's see Para juri Apakah pada seneng Oh Seneng dia Oke Judges have finished Scoring ya Oke Demon of cookery Scornya 10 Dan god of cookery Scornya 7 Berarti Makanan kita menang guys Di round pertama Ini ya Oke Ronde keduanya apa nih Oke Makanan dengan Ikan ya 3 menit Seperti biasa Hmm Di sekitar Kalau yang ikan tuh Masuk pakai Steamed fish Oke By the way Di sini ada Oke Kita ambil ikannya Dua Bentar Kita pakainya Steam ya Ini pakai Steam Ini dua Oke Start Kita lihat Jadi apakah Oke Steamed fish Tapi bukan Ini yang kita Mau ya Harusnya Oke Mungkin Gue bisa berkreasi Ya Kita coba Pake ini Oke Pake ini Ini Apalagi ya Agak random sih Emang nih Gue pakenya Dan ini apa nih Honey Ini nectar Ini Nektar juga Oke Gue coba ya guys Resepnya pake yang ini Di steam ya Katanya Stew pot Kita coba Masukin ini semua Oke Start cooking Let's see Bakal jadi Apa ini Wow Leaping over The dragon gate Ini baru Masakan kita Pakal gue Ngasal sih Itu juga Oke Kita coba ya Tes yang ini I can hear it Nah iya Dia komenternya sama Ya guys Berarti ini udah Resep yang bener ya Oke Kita coba Kasih ke para juri Garuk-garuk aja Itu si Tiga Sebelah kiri Baik Bagaimana hasilnya Yes Kita dapet 10 poin Dan musuh kita 7 poin This is it guys Mantap Sekarang adalah Final round Fruit and dessert Jadi makanan penutup Yang temanya Buah-buahan Oke Let's see Kita bikin dulu Resep pertama Pineapple bread Kita disini punya Pineapple Dan juga Wheat Nah disini ada Durant Golden fish Mean Wow Nektar Apple Oke Round onion Kita coba dulu Ya guys Itu bikinnya Pake apaan ya Grill Walk Steamer Oven Kali ya Oke start Kita lihat Buah-buahan Ini Benarkah Hey mistery barbecue No Tidak berhasil Tidak berhasil guys Oke Gue bakal Ambil-ambilin lagi nih Ini Gue ambilnya Dua Oke Pokoknya Seluruh bahan Gue masukin aja Gue ambil-ambilin nih ya Sembari jalan ya guys Hemat waktu Agar gak bolak-balik Oke Nice Kita coba bikin lagi ya guys Jadi kita pake oven Masukin Pineapple dulu Baru ini Oke stop Gue masih gagal tadi Soalnya Ya Dapet kita Pineapple bread Sangat Bagus Nah berikutnya Apa nih ya Resep apa nih guys Gue berpikir dulu Sebentar Oke guys Gue udah ketemu Ide gila apa Yang harus kita lakukan Gue akan menggunakan wok Oke guys Terus kita bakal goreng Si duriannya ini Terus kasih golden fish Mint ya Dan kita kasih sedikit Nektar Ini cuman ada Tiga bahan sih Harusnya ya Oke Kita langsung Start cooking Let's see Masakan apa Yang akan keluar Durian stir fry fish Mint Looks good ya Oke Kita coba Submit score Kita coba yang ini Ah iya bener Komentarnya udah sama Harusnya kita menang Ini Ayo 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 Gimana 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 Apakah kita menang Apakah kita menang Iya Wow Kita dapat Skor 10 Dan teman kita Skornya 8 ya So Kita sudah menang Oke Bagaimana perayaannya Gue pengen liat ya Kita total poinnya Oh ini Musuh kita ya God of cookery 22 poin Sedangkan kita 30 poin So Kitalah pemenangnya Oke Mantap sekali Yeay Yeay Kita menang Kita menang Gak nyangka sih guys ya The battle of cooking is over ya Dan Sudah jam 6 ya Staminanya Up Wah ini Baru mantul ini Oke Live Ini teman-teman kita Juga pada kesini ya Menyemangati kita semua Oke Good job Dan kalau kita menang Acara event Kayak gini Max stamina kita tuh Bertambah ya Sangat-sangat Menyenangkan ini Dan pasti Kalau lagi festival Kayak gini sih Mereka semua Pada gak kerja ya guys Teman-teman kita tuh So Yang harus kita lakukan Berikutnya adalah Balik ke Farm kita ya Pastinya So Banyak yang belum Kita siram-siram nih By the way Nah Kayak disini nih Apakah Bisa dipanen langsung Yang ini Belum guys Belum bisa dipanen ya Aduh Oh iya Ada teman kita tuh Nemenin kita Siram-siram Di sore hari Gimana guys Mendebarkan ya Kita ikut kontes Masak Dan Akhirnya kita menang Oke Aduh ini Siramnya ngasal nih Yang sebelah sini Oke Kita sudah siram Balik ke bagian sini Iya Kasian sekali ini Kalau gak sampai Kesiram semua Soalnya Oke Nice Lanjut lagi Sebelah sini Gue yakin Kentangnya udah Mesti dipanen sih Ini Kita lihat saja Ada jagung emas Di tengah sana Ya guys Mantep ini Oke Siram lagi Sebelah sini Dan ini dia Apakah mereka bisa dipanen Iya Bener guys Bisa dipanen langsung Sangat-sangat Rewarding ya Usaha dan kerja keras kita Oke Langsung Kita panen aja Walaupun malam-malam Ya kan Panen dulu Dapat banyak kentang Dan sepertinya Bibit kentang kita Juga udah habis ya Jadi gak bisa langsung Gue balik tanem Tapi gak apa-apa Jet-jet dulu Oke Kita cek Ya bibit kentang Bibit kentang Beneran sudah habis Oke Kita bisa tinggalkan dulu ya guys Jangan ditanem dulu Besok baru kita tanem ulang lagi Seperti itu Dan kita dapat anggur ya Banyak Nah ini nih Jangan lupa dikasih makan Cuy Cuy Gak dikasih makan ya Berarti ini pada Ini juga kasih makan Cepret ya Udah oke banget ini Jangan lupa Hasil tani Kita jual Mayo Ntar deh besok aja Kalau Mayo Ini nih Ini kita pencet X X Lagi 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 Oke Kentang juga nih Kita jual langsung Semuanya Wih 46 ribu Udah Jamur Harganya gak mahal sih Hmm Apalagi bisa kita jual Wow Kita dapet God of Cockery Trophy Harganya 30 ribu Wow Jangan ya Jangan jual Udah segini aja yang kita jual Dan kita dapetin Duitnya juga gak langsung ya guys Dua hari lagi Baru dapet Dan Kalian bisa lihat ini Sakona sudah ngirimin Golden Hammer Wow Mantep Betul ini ya Ebi juga udah ngasih kita Mawa Gunnywood Lagi yang baru Mantep banget ya Semakin hari Semakin terdepan kita Hehehe Dan gak terasa juga ya Dan gak terasa juga ya Kita udah masuk Di hari ke-21 ini Kita gameplaynya ya Jadi bentar lagi Bakal masuk winter sih Oke Asia Ada ngomong sesuatu Ke kita Yeay Setiap kali kita bangun tidur Si Tails Nambah ya Friendship Bonusnya ke kita Dan mari kita ke sini Ayo masih loading aja nih Nah Yeay Mayonnaise maker Kita bikin lagi Pakai telur gugu yang super besar Oke Disini gak bisa diapa-apain Watering can Kita siram-siram lagi deh Yuhuu Abis ini Pokoknya Kita cari itu Ya Alat baru Untuk bikin Wine Harusnya sih Harusnya ya loh Oke Ini belum ada nih Anggurnya Oke Mungkin gue cepetin aja ya guys Setelah gue selesai Ngurus Lahan kita Gue akan langsung pergi ke kota Untuk cari Alat baru ya Guys Kalian bisa lihat Ini udah bisa dipanen juga nih Widi Mantul Langsung kita panen juga Kalau gitu Wow Tenang aja Kalau bibit bunga matahari Masih ada banyak ya Di kantong kita Ada 108 bibit ya Jadi abis ini Bisa langsung kita tanam ulang ya Dan seperti biasa Kita bakal cepetin lagi ya Guys Guys Kita dapet 3 nih Yang gold Wow Hoki banget ya Hahaha Emang skill Bercocok tanam kita Udah Tinggi banget sih Harusnya ya Oke Siram-siram lagi Yang bagian sini Wow Sudah bisa dipanen juga Yang sebelah sini Hahaha Waduh Oke Yang ini bakalan Gue keep ya Tanamannya Nanti Kita bakal ganti Semuanya Pake kentang ya Biar kita dapet Untung yang lebih gede lagi Gitu ya Oke Kita percepat lagi Langkah kita Waduh Jagung juga udah Mesti dipanen ya Hmm Kok mereka bisa Janjian gitu ya Bisa dipanen ya Memang ini Panen raya lagi ya Guys Udah rejatinya kita Ini Hihihi Wih Ada kentang emas Lagi disitu Ini baru mantul Ya kan Hilversicle Langsung saja Lih Kita hajar Baru pada Mekar ya Langsung kita potong Jadi Jagungnya beneran fresh Ini harusnya ya Wih Ini kenapin nih Kenapin nih Harvest Strandy nah agak telat dia ya Oke nggak apa-apa walaupun telat tetep kita ambil Hai iya potong lagi ah tenaga kita udah mau habis lagi ini masih harus gue cangkul ulang loh guys ya aduh oke balik lagi ke kota dan ini teman kita keman eh waduh coba view status ya jam 10 dia baru buka Monday to Sunday Hai mestinya udah buka tapi kemana orangnya waduh 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 masih harusnya hari ini well hello poer ada tas apakah dari dia no nggak ada ya gue bingung nih mereka pada kemana ya si Pauline juga ini Hai apa mereka janjian di satu tempat terlihat chili pepper kontes kok ada disitu chili pepper kontes kayak kita perlu keliling dulu deh ini nggak bisa nih gua biarin gua gimana mau beli bibit Wah ngaco ini sih ngaco banget coba pergi ke restoran dulu mudah-mudahan mereka kelihatan ya ada dimana halo 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 oke tidak ada apa-apa disini adalah capek gua mau jajan dulu restoran teh dine-in Apple pie aja yang murah dulu ya guys gua nggak pengen yang terlalu kenyang hehehe ya nice udah selesai makan kita baru ke ebi halo ebi ya ya kita bisa suruh dia mencari mahogany wood lagi ini dia oke Nice ini sudah berikutnya tak aku cek lagi ya yang beneran loh dikemana ya don't want to open Bener-bener don't want to open jadinya Oke guys kita udah di kota kita yang baru Yang ada di bagian selatan Apakah jembatannya sudah diperbaiki Oh ternyata sudah guys Sudah diperbaiki Wow ini baru nih Jembatan kita yang baru nih Yoyoy Nah kita akhirnya bisa nyebrang ya guys Nice Dan disini juga banyak jamur-jamuran ya Cutton tree lagi Gokil gokil Memang spesial ya tempat ini Banyak itemnya juga Dan kita coba hancurkan ini semuanya Boom Aduh Kiranya kecapean cuy Tapi kita butuh nih batu-batuan Masalahnya nih Yoyoy udah sekali getok doang nih Pake gold hammer nih mantep Yoyoy yang gede sekali juga gak Oh gak ya Dua kali Dan kita udah keliungan guys Hati-hati ya Sangat harus hati-hati Kita harus makan dulu ya Ini cuma small fish Tidak terlalu wax lah ya Nah ini masih ada makanan yang lain Oke Hajar lagi Nice Pokoknya ini gue bersihin dulu Soalnya gue butuh batu-batuannya lagi guys Dan Seperti biasa udah keliungan lagi cuy Makan lagi nih makan lagi Sama nih kita makan aja nih Ikan mandarin kita yang sangat legendaris Yoyoy Kita cek lagi bagian sebelah sini Banyak kristal disini Disini ada Ini lagi ya Outpost lagi nih Yang mesti kita perbaiki Lumber ada Duit ada Langsung kita reparasi Sepertinya besok ini udah jadi Nah Lanjut lagi ke arah sini Dan Waduh Pohon apa ini Oh Tanaman ginko guys Wow Ini baru mantep nih Tanaman baru Dan Kita bisa menuju ke atas sana Ada patung dewi di sebelah sana Wow 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 banget ini tempat Apa nih Kok ada yang melayang sih Oke Ini ngebak ya Oke Bisa kita ambil Biar dia gak ngebak lagi Oke Ini bisa kalian hancurkan Boom Lumayan kan Dapat banyak perkayuan duniawi Yoyoy Hey Disini ada jembatan Tumben ini kegar rusak jembatan ya Wow Dan Ini bisa kita hancurin juga Seperti biasa ya kan Biar gak terlalu kumuh lah Wah ada kincir angin disini Macem di Belande ini nantinya Wow Cek lagi kesini Ini bisa buat mancing juga nih Harusnya nih disini Oke lah Tapi gak ada apa-apa lagi nih Di ujung sini Yoyoy Mancing gak sih guys Kita coba mancing nih Ya Kita coba mancing Dapat ikan apa disini Kira-kira Dan joran gue Masih yang silver fishing rod ya By the way Hah Oke Langsung kita tarik ikannya Dapat ikan apa disini Oh Large dragon eel Wow High level sih berarti disini ya Oke Kita lempar joran lagi Mumpung masih ada waktu Wow Ada ikan emas itu yang lainnya Cuma kita dapet ikan biasa Ikan biasanya udah small dragon eel disini ya Bukan kaleng-kaleng daerah sini Pemancingannya Wow Ikan emas Ikan emas Kita lihat Yeay Wow Huge dragon eel Wow Ajar lagi Ini belum ada hewan lainnya lagi nih Soalnya nih Atau ikan yang lainnya Ayo 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 Kasih gue ikan yang lain lah Apa itu Oh sturgeon Itu ikan yang biasanya gue dapetin Dari dunia bawah tanah ya guys Bisa kita dapet kan disini Emang high level disini Wow Ikannya gak kaleng-kaleng guys Kita lihat dulu Nah kita lihat ya Dragon eel itu satunya aja yang kecil Nambah 70 physical point Wow Langsung sehat kita makan itu Lalu kita juga dapet Ikan ini ya Large sturgeon itu plus 90 Staminanya langsung Wow Kalau gitu Gue bakal mancing dulu kali ya guys Disini Ngumpulin banyak ikan Biar di next episode Kita bisa Menjelajah Atau kerja Lebih keras lagi ya Dengan banyak ikan Di kantong kita Oh Ikan emas Ikan emas Ikan emas Nice Wah dia menghilang Mungkin dia pulang ke rumah ya Wow Langsung dapet ikan emas lagi Emang hoki Yoi Oke guys Sudah keesokan harinya Sudah di tanggal 22 ya guys Aduh bentar lagi Musim ini akan berakhir ya Oke Kita kesini dulu Ambil mayu kita yang sudah jadi Yoi Bikin produksi lagi Eh Jangan pake yang small Ah yaudah lah Udah terlanjur gue masukin yang small lagi Sewek juga Oke Ini pet gue Oke kita pet dulu dianya Nice ya Oke More Kita feed dulu dia Nah Kita kasih yang silver-silver lagi Oke Seperti biasa Gue siram-siram dulu ya guys Memang setiap hari Kalau kita bangun pagi ya Bencana kita tiap hari tuh Siram-siram Dan mungkin akan gue cepetin lagi ya Karena gue sebenernya penasaran Untuk beli alat baru Untuk bikin wine ya Cuman tokonya gak buka-buka Soalnya paulinnya hilang ya Sebel banget gue Akhirnya Kita balik lagi kesini Dan si krok udah ada ya disini Cuman temen kita yang lain Entah kemana ya Oke kita sign lagi dia Cat spirit ini belum selesai-selesai loh Dia buat dapetin final treasure nya Dan ini kemana teman kita Hmm Bingung gue Oke beneran nih kita mesti cari ya Dari sudut kota manapun itu Dia ada dimana kita harus datengin Harus gue cari Nah ini ada cewek yang kebetulan dia hilang ingatan ya guys Nah dia minta susu Oke kita langsung kasih susu ke dia Udah lama ya dimintanya dari awal musim gugur Tapi gue baru ngasihnya sekarang ya Tun 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 What's going on? Hmm Oke totally useless ya Hmm Dan sepertinya dia masih belum balik ya Ingatan setelah kita kasih susu ya Oke Is milk highly toxic? Gak mungkin dong Tidak mungkin beracun Musuh sekali Kalau dia sampai beracun sih Well hello tuh ya Oke Letas apa? Small ball of wool Ya gue nanggung guys Cuman punya sembilan masalahnya Hmm Nah hello Nah kita ke blacksmith nih Mumpung kita masih punya duit ya Apalagi yang mau kita Naikin levelnya Hmm Menurut gue sih ya Cangkulnya sih Iya gak sih? Cangkulnya langsung Kita naikin levelnya Yoi Jadi golden Hahaha Kita misi hari ini adalah Mencari dimana teman kita itu berada Kok menghilang gitu loh Bingung juga guanya Oke Kita assign di atas Untuk cari lagi mahogan ini Oke Good job Oh demon of cookery What's going on? Hmm Hmm Mereka seperti sedang bertarung Apa nih? Dikasih makanan Oh sangat pedas Dan Tiba-tiba pingsan dong Hahaha Waduh kacau Dikasih pedas Dia pingsan Oke 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 Harus apa yang harus kita lakukan ini? Harus nyembuhin nih pasti ya Hmm Baiklah Oke Little sister tooth Sudah selesai ya Wih Apa itu? Lobster cleaver Wow Langsung ke upgrade guys Hahaha Keren 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 ya Oke Ini belum bisa gue bikinin sih Bentar Bentar Oke Demon of cook Wow Dia bisa Masak dan planting ya Gaji dia juga lumayan gede sih Wow Oke Pokoknya kita ganti musim ke winter Gue akan kontak dia ya Biar join Kota kita ya Soalnya kalau hari ini Gue suruh dia join Kita kasih dia duit 3300 Cuman kepake 7 hari Apas itu kita mesti bayar lagi 3300 Ke dia ya Jadi agak rugi gitu ya Nanti aja Oke Mari kita cari tempat berikutnya Dimanakah mereka kira-kira Guys Pas lagi gue ke mushroom house Ini gue liat ada harta karun di dalamnya Iya bener guys Ada harta karun Aku baru tau ya gue Oke Apa isinya? Dream 10 years later Coba kita lihat Ini bisa diapain ya Oh Begitu If everyone wishes can come true In 10 years I might be helping Lori to run general store Wow Dapat pinwheel Yay Oke Childhood pack Hmm Take this kind childhood pack seriously Oke Wallis is really brave Baiklah Let's go back Ente Wallis Start Freya Will be there Oke bagus dah Kalau begitu Berikutnya ada observing Oke Gue bakal cepetin aja ya Ini gue dapet quest beberapa Baiklah Ini perhubungan dengan buku Combining 5 red rose 5 blue rose Dan white rose Wow Baiklah kalau begitu Berikutnya disuruh cek ke huan Ya Eh bentar 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 Delivery Apa nih Oh Belum 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 dapet semuanya Check out Detective story Holylight festival PP ship Goldfinger Belum ada yang gue butuhin sih Oke berarti tinggal ngomong ke Wallis sekali ya Belum bisa nih Nemuin si Pemilik grocery store Oh Hi Kok tiba-tiba ada maut disini Live Oke Let's see Halo Wallis Anjir Wallis juga hilang coy Mereka dimana sih Bingung gue Hmm Gue curiga mereka ada disana guys Curiga banget sih Oke 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 Karena gue ngeliat ada yang tidak biasa disana Kita coba ya Pergi aja kesini Backhill station Semoga gue bisa ketemu mereka semua Ya Masa dia kagak jualan Udah berapa hari Nggak nemu-nemu Soalnya Ada pohon kopi disini Nah goyang 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 No luck Ha bener kan pada disini Ngapain pada disini Wujud deh So sleepy Brother poor Oh mereka rencananya tuh Mau Ngerayain ulang tahunnya Poer Ya Tapi kayaknya Tapi kayaknya dia nggak dateng Hmm Oke baiklah kalau begitu kita tungguin disini Sampai dateng si poernya Halo Perlu dibantuin nggak nih Baiklah kayaknya dia hilang pun juga nggak dicariin sama kakaknya ya Padahal dia pengen rayain ulang tahun kakaknya di hot spring ya Waduh waduh Ah ini dia grocery store Akhirnya bisa gue akses ya Gue butuh yang banyak Oke Thread lagi Ini butuh 36 lagi Thread Mumpung murah masalahnya Ini kayak gue butuh nih with seat lagi Hmm Itu apa ya Mungkin 45 aja Oke pas Terus Apa lagi Kayaknya sih udah sih Mestinya Minggu depan kita udah nggak nanem-nanem lagi Nah ini dia nisi poer nih Wah kelewatan emang nih orang ya Dia tuh nggak nyangka Kalau dia lagi di rayain ulang tahunnya hari ini ya Hmm Baiklah kalau begitu Sudah selesai sih harusnya Good job Nah Nanti tinggal balik lagi ke Pauline nggak sih Ini dia Mestinya mereka masih di sana Oke Hari ini cuma bolak-balik aja nih Ngurusin mereka Soalnya kalau nggak kita urusin ini questnya Mereka nggak balik ke toko mereka masing-masing Ngerepotin Nah Oke Hehehe Hehehe Entah dulu Entah dulu Entah dulu Entah dulu Oke Sudah friendly sekarang dia ya Bagus deh kalau gitu Furniture store Ini yang gue cari Nah mayonnaise maker Kita bisa bikin Apa bisa beli lagi Sebenarnya Juicer Brewing Wow Ini perlu bikin ini dua-duanya nih guys Wow Juicer dan Brewing machine Ini baru oke nih Kalau kayak gini sih Oke Kita beli juicer Terus juga Waduh Brewing machinenya Nggak dapet guys Aduh Padahal lagi diskon lagi hari ini Kita beli besok lagi deh Kalau gitu ya Gregetan gue Nggak apa-apa deh ya Walaupun kita dapetnya cuma juicer hari ini Ya kan Langsung kita balik ke farm kita Soalnya mesti tanam ulang ya Kentang-kentang kita Terus juga pasang juicer Nah juicer Enaknya sih Kita taruh di daerah deket-deket sini sih Juicer Jadi nanti disini Bakalan isinya Peralatan untuk bikin macem-macem gitu ya Macem-macem makanan maksud gue Oke gold axe Oke Ini bakal gue hancurkan ya Kita ubah layoutnya Spread Jepret Karakternya capek ya guys Spread lagi Jepret lagi Ini juga barel Bodoh amat Hancurin aja Oke nice Oke good 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 Tinggal kita taruh di sebelah sini aja sih harusnya Nice Oke pinjit B Hmm Ada di bawah sini Ini dia juicer ya Ini dia juicer ya Oke 5 Wow Bentuknya agak serem ya juicernya ya Oke Gue rencana pengen bikin mereka semua berjejer disini sih harusnya ya Oke Kita bikin disini ya Please Ah juicer Kita lihat bisa bikin apa Wow Jus jagung Yakin nih jus jagung Untung belum gue jual-jualin nih jagungnya guys Oke kita bikin corn juice ya Kita lihat hasilnya besok seperti apa gitu ya Hehehe Mantep Alright guys Kentang-kentangan Sudah berhasil gue tanam lagi disini ya Oke udah mantap ini Yoi ada lagi disini Nice Berarti tinggal kita tunggu esok hari Bagaimana nih hasilnya semua Termasuk jus-jusan yang kita lagi bikin ya guys Oke guys Jadi sampai sini dulu ya Untuk gameplay dari Song of Player kita kali ini Setelah tadi kita udah berhasil ya Upgrade banyak ya Udah punya gold eggs Terus juga punya golden hammer Terus juga tiba-tiba dikasih lobster cleaver Dan kita menang juara satu Untuk kontes masak festival Nah Kalau kalian penasaran di next gameplay Juicer ini apakah bisa menaikkan harga dari jagung kita yang udah jadiin juice Pastiin kalian gak kelewatan untuk menonton episode berikutnya Dengan cara klik tombol subscribe Klik tombol like Dan jangan lupa isi kolom komentar And I'll see you guys again on next video Bye-bye